Apel yang berlangsung selama satu jam ini merupakan langkah lanjutan pemeriksaan awal, kesiapan personil, dan juga alat-alat senjata, peralatan senjata, serta unsur kapal perang. Apel yang dikelar di lapangan Apel Arafuru Markas Komando Kuarmabar, dan Panglima Kuarmabar Laksamana Buda TNI atau FIK menyatakan, kesiapan pasukannya dalam mengamankan KTT Asia Afrika mulai tanggal 19 hingga 24 April mendatang. seribu pasukan disiapkan untuk ikut dalam pengamanan ini. Ada frigate, ada LPD, ada kapal cepat, ada pesawat intai maritim, ada helikopter, ada pasukan katak, ada penyelam untuk mengantisipasi segala kemungkinan. Karena perintah Panglima TNI ini adalah untuk menjaga harkat dan martabat bangsa dan kehormatan. Kita tidak mau kecolongan. Maka nanti kapal kapal ini akan digelar sesuai dengan sektor yang sudah kita tentukan. Melihat pergerakan tamu-tamu, kegiatan tamu-tamu, dan juga kemungkinan poros ancaman. Itu sudah kita setting. Nanti akan saya sampaikan di Priscil Braving.